Gemuruh, gemuruh. Kedua pintu perunggu itu perlahan dibuka oleh murid tertua dari Sekte Dominasi Dao, Tuan tak terkalahkan, dan keajaiban Sekte Pedang Saoyang, Yang Sin. Ini terbuka, kedua pintu perunggu telah dibuka. Pada saat ini, di tengah kerumunan seniman bela diri yang jauh, dua pintu perunggu dibuka, dan mereka buru-buru berteriak. Baca artikel selengkapnya. Tuan yang tak terkalahkan dan Yang Sin membelakangi mereka, jadi mereka tidak melihat apa yang terjadi pada mereka. Adapun apa yang keduanya katakan tentang mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi pada mereka berdua dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak apa-apa asalkan mereka baik-baik saja. Terlebih lagi, kedua pintu perunggu itu akhirnya dibuka oleh seseorang. Mereka akhirnya bisa memasuki istana perunggu. Pikiran untuk bisa memasuki reruntuhan kuno membuat hati semua orang membara karena kegembiraan. Segera setelah itu, banyak sosok bergerak dan melesat maju dengan kecepatan tinggi. Pintu perunggu yang dibuka cukup besar untuk empat atau lima orang masuk berdampingan. Melalui kedua pintu tersebut, terlihat tidak ada cahaya di dalamnya. Itu adalah dunia yang gelap, tidak dikenal, dan misterius. Si Feng juga melihat dua pintu perunggu itu akan segera dibuka. Kemudian, sambil berpikir, Invincible Overlord dan Yang Sin tiba-tiba mundur menuju dua pintu perunggu. Setelah Invincible Tyrant dan Yang Sin mundur pada jarak tertentu, mereka akhirnya berhenti. Kemudian, ekspresi ganas di wajah mereka berangsur-angsur berubah. Pertama, mereka tercengang, lalu kaget. Lalu, mereka menatap tangan mereka. Pada saat ini, rambut hitam di tangan Invincible Overlord dan Yang Sin telah menyebar ke lengan mereka. Itu sangat padat hingga gelap gulita. Seketika, Invincible Overlord mengepalkan tinjunya, dan gelombang energi asal yang kuat mengalir melalui lengannya. Di bawah kekuatan yang kuat, rambut hitam itu langsung musnah. Tapi kemudian, kekuatan di tangan dan lengan Invincible Overlord menghilang, dan rambut hitam lebat mulai tumbuh lagi. Tidak puas, Invincible Overlord menggunakan energinya untuk menghancurkan rambut hitam tersebut. Namun setelah beberapa kali mencoba, rambut hitam yang telah dihancurkan dengan cepat tumbuh kembali. Super banyak novel bagus. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tangan, kenapa tanganku menjadi seperti ini? Rambut hitam terkutuk ini, kenapa tidak bisa dihancurkan? Melihat perubahan di tangannya, Invincible Terran meraung seperti binatang buas yang marah. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Aku, tangan saya, jenius muda yang Sin juga meraung tak percaya. Seperti Invincible Tyrant, dia mencoba menghancurkan rambut hitam di tangannya setelah menemukannya. Namun pada akhirnya, mereka tetap tumbuh kembali seolah tak ada habisnya. Kemudian, keduanya tertarik dengan suara gemuruh tersebut. Mereka saling memandang dan menyadari bahwa lengan satu sama lain sama persis dengan lengan mereka. Pada saat ini, kerumunan penggarap tiba dalam sekejap mata. Namun, para pembudidaya ini hanya memperhatikan reruntuhan kuno di depan mereka. Mereka bahkan tidak memperhatikan Invincible Tyrant dan Yang Sin. Mereka dengan cepat melewati mereka berdua. Bahkan jika seseorang memperhatikan rambut hitam panjang di tangannya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tatapan mereka dengan cepat menjauh dari mereka dan melihat ke depan. Mereka memandangi istana perunggu, dua pintu perunggu terbuka, dan dunia gelap gulita yang tidak diketahui. Reruntuhan kuno, aku datang. Metode budidaya, senjata ilahi, itu semua milikku. Saya ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Ini sebenarnya adalah keinginan semua orang. Melihat reruntuhan kuno di depan mereka dan memikirkan tentang pertemuan kebetulan yang bisa mereka dapatkan di dalam, hati mereka terbakar oleh gairah. Segera, ribuan penggarap menyapu Tyron tak terkalahkan dan Yang Sin seperti belalang dan terbang di atas kepala Si Feng dan Yue Saochong. Ketika Yue Saochong melihat Si Feng kecil, yang menjadi semakin tak terduga, tidak bergerak, dia juga berhenti bergerak. Namun, ketika dia menyadari bahwa Si Feng kecil berbeda dari Si Feng kecil sebelumnya, dia juga menjadi sangat pendiam. Melihat begitu banyak pembudidaya terbang ke pintu perunggu, Invincible Tyron dan Yang Sin tidak dapat menahan diri lagi. Mereka membuang masalah rambut hitam panjang itu ke samping dan bergegas ke istana perunggu juga. Ketika Si Feng melihat dua lainnya memasuki istana perunggu, dia tahu bahwa jika mereka terus tinggal di istana perunggu, mereka akan berakhir seperti Chuyue di tanah kematian terlarang. Mereka akan menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Mungkin jika mereka menyerah pada godaan istana perunggu dan pergi, mereka akan menjadi seperti Si Feng dan Chuyue, yang melarikan diri dari tanah kematian terlarang. Rambut hitam panjang mereka akan hilang. Namun, bagaimana mereka bisa menahan godaan reruntuhan era kuno? Kecepatan mereka merobek udara hampir mencapai batasnya. Mereka takut tertinggal dan manfaatnya diambil orang lain. Segera, Invincible Tyron dan Yang Sin juga terbang ke pintu perunggu dan memasuki dunia gelap gulita yang tidak diketahui. Segera, hanya Si Feng dan Yue Saochong yang tersisa. Kapan kita akan masuk? Yue Saochong menoleh dan bertanya pada Si Feng ketika dia melihat semua orang telah memasuki istana perunggu. Ketika Yue Saochong mengetahui bahwa Si Feng adalah orang yang menyebabkan semua hal aneh itu, dia menyadari bahwa Si Feng adalah ahli tersembunyi yang tiada taranya. Dia menjadi sedikit pendiam ketika berbicara dengan Si Feng dan tidak berani memanggilnya Si Feng kecil lagi. Tunggu sebentar, kata Si Feng dengan tenang. Oh, Yue Saochong sedikit menganggup pada Si Feng. Mungkinkah dia bisa merasakan bahayanya dan menyelamatkanku tiga kali? Bahkan Yang Sin tidak merasakan batasan di pintu masuk gua, tapi dia merasakannya. Sayang, Yue Saochong menghela nafas dalam hatinya. Si Feng melihat ekspresi Yue Saochong dan cara dia berbicara dengannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, ada apa? Anda sudah tahu? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saochong menganggup perlahan dan menjawab dengan jujur, Ya. Ya, aku sudah tahu. Saya tidak tahu ada ahli yang bersembunyi di samping saya. Saya pikir Anda hanyalah seorang prajurit kecil Kerajaan Beladiri Bintang 1, tetapi Anda sebenarnya adalah orang yang sangat kuat sehingga saya tidak dapat membayangkannya. Saya berkhutbah kepada Anda, membimbing Anda, dan menyampaikan pengalaman saya kepada Anda. Sekarang aku memikirkannya, aku merasa sedikit malu. Yue Saochong berkata sambil tersenyum masam. Dia melihat Si Feng dari atas ke bawah dan bertanya lagi pada Si Feng, ngomong-ngomong, apa bidang seni beladirimu? 702. Si Feng mempertahankan senyum tenang di wajahnya saat dia berkata kepada Yue Saochong, Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku bisa membunuh Kaisar Beladiri? Bunuh. Bunuh Kaisar Beladiri, Yue Saochong mulai gemetar ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Dia tersenyum pahit pada Si Feng dan berkata, Kamu pasti bercanda. Seorang Kaisar Beladiri adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Bagi Yue Saochong, Kaisar Beladiri bagaikan dewa. Kata-kata Si Feng seperti membunuh dewa bagi Yue Saochong. Belum lagi membunuh Kaisar Beladiri, bahkan seorang petapa Beladiri, bintang delapan, bintang sembilan, atau yang mulia Beladiri pun berada di luar jangkauannya. Si Feng hanya tersenyum pada Yue Saochong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, keduanya terus berdiri di luar gerbang istana perunggu. Si Feng sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ketika Yue Saochong melihat Si Feng tidak bergerak, dia juga menunggu bersamanya. Tidak lama kemudian Yue Saochong tiba-tiba melihat makhluk tak dikenal yang tampak seperti manusia dan hantu muncul dari tanah di depannya. Mengaum, 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 mengaum. Setelah makhluk humanoid keluar, mereka mengaum seperti binatang buas. Ini, apa ini? Apakah mereka monster dari reruntuhan kuno? Yue Saochong memandangi kelompok mayat yin dan berseru kaget. Namun, ketika Yue Saochong merasakan bahwa monster-monster ini hanyalah kaisar bela diri peringkat lima, dia menjadi tenang. Meskipun tampaknya ada 200 hingga 300 orang, mereka tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Selain itu, ia memiliki seorang ahli tak terduga dengan tingkat budidaya yang tidak diketahui yang dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Jangan gugup. Aku menunggu mereka. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi dengan suara tenang. Kau menunggu mereka. Ini, ini hewan peliharaanmu. Yue Saochong bertanya dengan kaget setelah mendengar kata-kata Si Feng. Si Feng sedikit menganggup dan berkata, bisa dibilang begitu. Eh, Yue Saochong menjawab. Segera, dia melihat sekelompok monster yang bukan manusia atau hantu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah dan kemudian menghilang. Lebih dari 300 mayat yin telah tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Si Feng. Mereka tidak tahu betapa berbahayanya istana perunggu. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Si Feng ingin memanggil kembali mayat yin yang telah diakirimkan dan kemudian memasuki istana perunggu. Dengan arai besar 10 ribu mayat, ketika mereka menemukan keberadaan yang kuat, mereka akan mendapat jaminan. Adapun wanita beracun berambut putih yang mereka bicarakan, kemungkinan besar dia telah menggunakan kunci untuk membuka istana perunggu ini dan memasukinya. Tidak perlu lagi mencari di luar. Si Feng telah mengirimkan delapan gelombang mayat yin, masing-masing gelombang berisi lebih dari 300 mayat yin. Di bawah komando Si Feng, gelombang demi gelombang mayat yin muncul dari tanah di depan Si Feng dan Tuan Mudayue. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah darah lainnya, mayat yin tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Si Feng. Awalnya, Yue Saocong tidak merasakan apapun. Namun, saat bisa melesat dari tanah, Yue Saocong terkejut. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar karena monster hitam pekat itu. Di depan monster ini, dia seperti semut yang bisa dengan mudah tergencet sampai mati. Yue Saocong dapat merasakan bahwa monster ini jauh lebih kuat daripada Yuan Yi, gubernur kota Beiyuan. Pada levelnya, dia bahkan tidak bisa melihat dunia monster ini. Kemudian, Disa juga memancarkan cahaya berwarna merah darah dan memasuki ruang tablet batu berwarna merah darah. Setelah Disa menghilang, Yue Saocong akhirnya merasakan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba berkurang. Dia menghirup udara dingin dan perlahan menoleh untuk melihat Si Feng lagi. Dia bertanya, itu, benda itu tadi, apakah itu juga peliharaanmu? Lebih atau kurang? Si Feng menjawab dengan acuh tak acuh lagi. Lalu, dia berkata pada Yue Saocong, baiklah, ayo masuk juga. Saat Si Feng berbicara, dia berbalik dan melihat ke gerbang perunggu istana perunggu, serta dunia gelap gulita yang tidak dikenal di dalam istana. Saat ini, tempat mereka berada sepertinya benar-benar terisolasi dari dunia di dalamnya. Setelah ribuan orang masuk, mereka sebenarnya tidak bisa mendengar satu suara pun dari dalam. Saat ini, Yue Saocong juga berbalik dan melihat ke depan. Dia bergumam, bisakah kita akhirnya masuk? Saat membayangkan memasuki reruntuhan kuno dan pertemuan kebetulan di dalamnya, hati Yue Saocong membara dengan kegembiraan sama seperti para pejuang lainnya. Kamu nampaknya sangat bersemangat. Si Feng merasakan emosi Yue Saocong dan berkata, Yue Saocong berkata, tentu saja, relik kuno akan mengalami pertemuan tak terduga. Di masa lalu, banyak dari kita di benua Tianheng hanyalah manusia biasa. Setelah memasuki relik kuno dan keluar, kami menjadi ahli yang bisa meremehkan dunia. Setelah mendengar kata-kata Yue Saocong, Si Feng menyeringai lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, ada pertemuan kebetulan dan bahaya yang tidak terduga. Banyak prajurit yang tewas di relik kuno. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saocong mengangguk setuju. Kemudian, dia menjawab dengan wajah penuh tekat, tentu saja, para pejuang yang memasuki relik kuno telah mempersiapkan diri mereka untuk mati. Sepertinya dia tahu betul bahwa dia siap mati. Kalau begitu ayo pergi. Setelah masuk, sebaiknya ikuti saya dengan cermat. Jika aku bisa melindungimu, aku akan melindungimu, kata Si Feng. Terima kasih. Setelah mereka selesai berbicara, tubuh Si Feng dan Yue Saocong bergerak dan kaki mereka meninggalkan tanah. Kemudian, mereka bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju dua pintu perunggu terbuka dan dunia gelap yang tidak diketahui. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke dalamnya. Di luar istana perunggu, yang awalnya dipenuhi seniman bela diri, kini benar-benar kosong. Namun, tidak ada yang melihat bahwa ketika semua penggarap menghilang dari istana perunggu, dua pintu perunggu-istana perunggu yang setengah terbuka sepertinya dikendalikan oleh sepasang tangan tak kasat mata. Mereka perlahan-lahan menutup kembali. Pergerakan pintu perunggu menyebabkan bumi bergetar dan mengaum. Si Feng dan Yue Saocong bergegas ke istana perunggu dan memasuki dunia gelap. Namun, pada saat ini, pusaran gelap besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Pusaran gelap itu berputar perlahan. Namun, ekspresi Si Feng dan Yue Saocong segera berubah. Mereka sudah merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari pusaran gelap yang besar. Itu adalah kekuatan isap yang tidak bisa mereka tolak sama sekali. Tiba-tiba, mereka tersedot ke tengah pusaran gelap. Tidak, tidak, ini, Si Feng kecil, cepat pikirkan caranya. Jika kita tersedot ke dalam pusaran gelap, kita akan langsung hancur berkeping-keping. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati begitu saya masuk. 703. Di Ruang Gelap Istana Perunggu Sebuah pusaran gelap besar muncul. Si Feng dan Yue Saocong tersedot ke tengah pusaran. Si Feng merasa tidak nyaman pada awalnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan kekuatan pusaran tersebut. Segera, Si Feng merasakan terowongan luar angkasa di tengah pusaran gelap. Si Feng mengerutkan kening. Dia menatap ke tengah pusaran gelap dan bergumam, apakah ini jalan menuju bagian lain istana perunggu? Atau ke daerah lain? Setelah itu, alis Si Feng meredah, dan hatinya yang gelisah menjadi tenang. Paling tidak, tidak ada bahaya bagi hidupnya di dalam pusaran gelap, dan dia tidak akan hancur berkeping-keping oleh pusaran gelap yang sangat besar seperti yang dikatakan Yue Saocong. Ah, 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 ah. Yue Saocong masih berteriak. Saat ini, dia sangat dekat dengan pusaran gelap. Dia tidak tahu bahwa ada terowongan luar angkasa di tengah pusaran gelap. Dia mengira mimpi buruk akan datang. Si Feng mengabaikannya. Dia menghadapi pusaran gelap dan terowongan luar angkasa dengan tenang. Dalam sekejap mata, Si Feng dan Yue Saocong tersedot ke tengah pusaran gelap. Tiba-tiba, Si Feng merasa seluruh dunia berputar dalam kegelapan. Kemudian, rawungan Yue Saocong terdengar, tidak, tidak, saya tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati seperti ini. Rotasinya datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Perlahan-lahan, kegelapan meredah, dan hamparan cahaya seperti siang hari muncul di depan mata Si Feng. Tubuh Si Feng yang jatuh berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia mulai mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, Si Feng berdiri dengan bangga di udara. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia melihat ke bawah kepegunungan, sungai, bumi, dan dedaunan. Dunia ini tidak berbeda dengan dunia biasa. Mungkinkah aku dikirim ke daerah lain di benua Tianheng melalui terowongan luar angkasa? Si Feng menunduk dan bergumam. Tidak, bukan dunia itu, kata Si Feng tiba-tiba. Menatap ke langit, Si Feng melihat langit biru yang luas dan tak terbatas dengan awan putih yang berterbangan. Namun, ia menemukan bahwa meskipun ada cahaya di dunia ini, tidak ada matahari. Dunia tanpa matahari, tapi penuh cahaya. Mungkinkah, apakah ini dunia yang luas dan tak terbatas di istana perunggu yang dibuka oleh seorang ahli kuno? Si Feng kecil. Pada saat ini, suara Yue Saochong datang dari jauh. Yue Saochong menenangkan diri. Ketika dia menemukan bahwa dia masih hidup, dia santai dan mulai mencari Si Feng. Si Feng dan Yue Saochong datang ke tempat ini bersama-sama. Yue Saochong tidak jauh dari Si Feng. Si Feng. Tubuh Yue Saochong milik Si Feng. Dulu. Bagus sekali. Si Feng kecil, kita tidak mati. Benar-benar bercukur. Yue Saochong bersuka cita begitu dia tiba di samping Si Feng. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya dan mengamati area di bawahnya. Dia berkata, Tetapi dimanakah tempat ini? Sepertinya aku belum pernah ke sini sebelumnya. Sepertinya kita dibawa ke sini oleh pusaran gelap. Saya tidak tahu seberapa jauh kita dari kota Beiyuan. Tapi ada baiknya kita masih hidup. Peninggalan kuno terlalu berbahaya. Kami hampir kehilangan nyawa. Saya pikir sebaiknya kita menjaga sikap dan tidak pergi ke peninggalan kuno itu. Setelah mendengar kata-kata Yue Saochong, Si Feng berkata, Kamu harus pergi. Jika tebakan Ben Sao benar, kita masih berada di dunia luar angkasa Istana Perunggu. Itu adalah peninggalan kuno yang kamu sebutkan. Apa? Itu tidak mungkin. Yue Saochong terkejut. Dia terus melihat sekeliling dan berkata, Tidak mungkin, kan? Tempat ini jelas sama persis dengan dunia kita. Bagaimana Istana Perunggu bisa seperti ini? Ayo turun dan melihat. Kata Si Feng. Kemudian, dia mengingatkan Yue Saochong, dunia ini terlihat damai, tapi tidak sesederhana itu. Jangan tertipu dengan pemandangan di depanmu. Waspada. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia melayang ke tanah. Melihat turunnya Si Feng, Yue Saochong segera mengikutinya. Saat turun, Si Feng menemukan masalah. Sekitar 3.500 orang telah memasuki Istana Perunggu. Namun, Yue Saochong tidak melihat satupun dari mereka. Kalau begitu, sepertinya dunia ini sangatlah luas. Orang-orang itu mungkin masuk pada waktu yang berbeda dari mereka berdua, dan mereka mungkin masuk dari arah yang berbeda. Di mana orang-orang itu? Kemana mereka pergi? Mengapa saya tidak dapat melihat satupun dari mereka? Yue Saochong bertanya. Dia juga mulai melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Si Feng dan Yue Saochong mendekati sebidang tanah. Namun, pada saat ini, tanah yang tampak damai tiba-tiba bergetar hebat. Hati-hati. Si Feng buru-buru memperingatkan Yue Saochong ketika dia menyadari guncangan tanah. Sosok keduanya yang jatuh segera berhenti di udara. Mereka menatap tanah di bawah. Pada saat ini, retakan besar tiba-tiba muncul di kedua sisi tanah. Kepala seukuran rumah yang dibor dari tanah di bawah Si Feng dan Yue Saochong. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua baris gigi ganas seperti pedang. Apa? Yue Saochong terkejut. Tikus kuno. Si Feng bergumam. Kepala besar itu berwarna hitam pekat dan tampak seperti kepala tikus. Namun, wajahnya yang garang ditutupi dengan uban. Tikus kuno itu membuka mulutnya pada Si Feng dan Yue Saochong, yang berada di udara. Kemudian, tubuh besarnya tiba-tiba bergerak dan melesat keluar dari tanah. Si Feng dan Yue Saochong berada di mulut tikus kuno dalam sekejap mata. Kemudian, dua baris taring tajam menggigit tubuh kedua orang itu dengan keras. Ekspresi Yue Saochong berubah drastis karena perubahan mendadak itu. Huh, Si Feng mendengus dingin. Api berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Menjerit, 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 menjerit. Dengan tangisan sedih, tikus kuno itu segera dibakar oleh api berwarna merah darah. Api berwarna merah darah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tikus kuno telah berubah menjadi tikus api raksasa berwarna merah darah. Segera, seruan melengking itu berhenti. Lautan api kecil berwarna merah darah di bawah dengan cepat berguling kembali ke Si Feng dan dengan cepat tersedot kembali ke tubuh Si Feng. Setelah itu, Si Feng terus mengamati sekeliling dan berkata, monster tikus kuno. Sepertinya tidak ada kesalahan. Ini seharusnya menjadi ruang di Istana Perunggu, sebuah dunia kecil dengan makhluk purba. Suara Si Feng tidak nyaring, tapi Yue Saochong mendengarnya. Dia bertanya dengan heran, apakah itu makhluk dari saman kuno? 704. Dunia kuno. Makhluk purba. Aku ingin tahu apa lagi yang ada di dunia ini. Setelah membunuh tikus kuno, Si Feng tetap tidak bergerak di udara, menatap kekejauhan. Aku ingin tahu apakah rahasia menjadi dewa ada di sini. Si Feng bergumam lagi. Tidak ada dewa di benua Tianheng selama bertahun-tahun. Dewa hanya muncul dalam legenda kuno. Rahasia menjadi dewa sudah tidak terbatas. Ledakan, 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 ledakan. Namun pada saat ini, tanah mulai bergetar hebat sekali lagi. Segera setelah itu, retakan besar mulai muncul di tanah. Kemudian, kepala besar tikus purba tiba-tiba muncul dari tanah. Setelah itu, ada banyak sekali dari mereka. Memekik, 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 memekik. Begitu banyak monster, seru Yue Saochong ketika dia melihat kumpulan tikus kuno yang padat di bumi yang luas. Hewan pengerat pandai bereproduksi, tetapi dia tidak menyangka jumlah hewan pengerat yang berkembang biak di sini akan mencapai begitu banyak. Terlalu banyak untuk dihitung. Ayo pergi, Si Feng berteriak pada Yue Saochong. Dengan banyaknya monster, akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menghadapinya. Namun, begitu kata-kata Si Feng keluar dari mulutnya, banyak tikus hitam besar menyerbu ke arahnya dan tuan muda Yue. Mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan mulut mereka yang ganas. Membakar, Si Feng berteriak. Api merah muncul dari tubuhnya sekali lagi, menyapu ke segala arah. Lautan api besar berwarna merah darah segera menyala di udara. Segera setelah itu, monster tikus padat yang terbang di atasnya dengan cepat ditelan oleh gelombang api merah. Tangisan aneh yang melengking dan tajam terdengar. Yue Saochong berada di tempat yang aneh. Dia dikelilingi oleh api ke segala arah. Tapi dia berada di tengah-tengah api, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Melihat lautan api dan gelombang api yang menelan tikus kuno, dan kemudian melihat Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia merah darah yang menyala-nyala, dia berseru dari lubuk hatinya, luar biasa. Sangat kuat. Saat Yue Saochong berteriak ketakutan, Si Feng segera mengulurkan tangannya dan meraih lengannya. Setelah itu, tubuhnya membawa lautan api berwarna merah darah saat dia meraih Yue Saochong dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Kemana pun Si Feng lewat dengan sejumlah besar api berwarna merah darah, masih ada tikus hitam yang terbang dari tanah di bawah. Namun, mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Mereka melemparkan diri mereka ke lautan api berwarna merah darah dan mengeluarkan jeritan tajam yang memekatkan telinga sebelum terdiam lagi. Jumlah tikus hitam primordial ini memang terlalu banyak. Untungnya, peringkat mereka tidak tinggi, dan mereka hanya berada di alam raja peringkat kelima. Setelah menghabiskan lebih dari setengah energi di tubuhnya, Si Feng akhirnya terbang keluar dari tanah. Dia menarik lautan api di sekelilingnya dan mencapai langit di atas hutan hijau. Begitu dia tiba di atas hutan, Si Feng merasakan aura makhluk yang tak terhitung jumlahnya di hutan di bawah. Gelombang aura kuno ditransmisikan kepadanya. Sepertinya dunia ini sudah ada sejak lama. Siapa yang tahu berapa banyak binatang iblis kuno yang telah punah yang dibiarkan di sini. Namun, aura binatang iblis kuno ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat yang dirasakan Si Feng hanya berada di puncak tahap ketujuh dari alam yang mulia. Baginya, binatang iblis kuno ini bukanlah apa-apa. Mereka bukanlah ancaman bagi hidupnya. Tapi sebagian besar prajurit yang memasuki istana perunggu sebelum dia mungkin sudah mati. Hem, kemudian, kekuatan jiwa Si Feng menangkap aura orang yang dikenalnya di hutan di bawah. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari hutan di bawahnya. Orang itu pasti telah mengetahui keberadaan Si Feng dan Yue Saochong. Begitu dia keluar dari hutan, dia dengan cepat terbang menuju Si Feng dan Yue Saochong. Itu dia, yang sin dari sekte pedang Saoyang. Kita bertemu kecil ini lagi. Yue Saochong segera menunjuk ke bawah dan berkata kepada Si Feng ketika dia melihat sosok itu. Sekarang Yue Saochong telah melihat betapa kuatnya Si Feng, dia tidak lagi takut pada kejeniusan sekte pedang Saoyang dan ahli realem marsial mulia yang tak tertandingi. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tangan dan lehernya. Saat ini, Yue Saochong sudah menyadari perubahan di leher yang sin. Sebelumnya, lengan yang sin ditutupi rambut hitam panjang. Namun kini, rambut hitam itu sudah menjalar hingga ke lehernya. Sepertinya itu pembalasan. Yue Saochong berkata, dengan gembira. Yue Saochong mengingat tatapan arogan yang sin ketika dia memintanya menggali lubang di tanah. Jika bukan karena peringatan Si Feng, dia akan mati. Sepertinya dia akan segera menjadi monster berambut panjang yang kehilangan akal sehatnya. Si Feng memandang yang sin dan bergumam. Melihat penampilan yang sin, Si Feng teringat pada Chu Yue, yang kehilangan akal sehatnya seperti monster di tanah kematian terlarang. Kalian berdua, segera, yang sin tiba di depan Si Feng dan Yue Saochong. Namun, dia tetap terlihat sombong. Dia memandang mereka dan berkata dengan nada memerintah, kalian berdua, ikut aku. Ayo pergi. Si Feng berkata pada Yue Saochong dengan acuh tak acuh. Yue Saochong sedikit mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan yang sin, Si Feng dan Yue Saochong turun ke hutan di bawah. Tak lama kemudian, mereka melewati hutan lebat dan mendarat di tengah hutan. Si Feng merasakan sekeliling dan merasakan bahwa hanya ada satu aura binatang iblis alam mulia tingkat ke-7 di area ini. Tampaknya ini adalah wilayah binatang iblis, dan binatang iblis lainnya tidak berani mendekat. Kalian berdua, ikuti aku. Diam, jika Anda membuat keributan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Yang Sin mengancam Si Feng dan Yue Saochong dengan dingin. Pimpin jalannya. Kami mengerti. Si Feng menjawab dengan acuh tak acuh pada Yang Sin. Senang sekali kamu mengerti. Yang Sin berkata dengan dingin lagi. Kemudian, dia memimpin Si Feng dan Yue Saochong ke hutan di depan mereka menggunakan skill gerakan tubuhnya. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Si Feng dan Yue Saochong juga menggunakan keterampilan gerakan tubuh mereka untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Si Feng menemukan bahwa arah Yang Sin memimpin mereka adalah arah yang diarasakan sebelumnya, arah dari binatang mengerikan tingkat tinggi peringkat 7. Mereka bertiga tidak berjalan lama sebelum mereka melihat sebidang rumput hijau lebat setinggi manusia menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Yang Sin, yang sedang berjalan di depan mereka, tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Si Feng dan Yue Saochong bergerak maju. 705. Si Feng memandang Yang Sin di depannya dan menggunakan tangannya, yang ditutupi rambut hitam panjang, untuk membuka rumput seperti pencuri. Melalui celah tersebut terlihat tidak jauh dari situ terdapat rawa. Dan di atas rawa, ada seekor ular piton hijau yang sangat besar. Punggung ular hijau besar itu ditutupi duri tajam seperti pisau. Tubuh ular itu memanjang sampai ke rawa yang tak berbatas. Saat ini, ular piton raksasa itu sepertinya sedang tidur di rawa, mendengkur seperti guntur. Kemudian, Si Feng dan Yue Saochong melihat bunga putih seukuran kepalan tangan di depan wajah ular piton, yang memancarkan cahaya suci putih. Ramuan spiritual kelas suci kelas 8. Meskipun Si Feng tidak tahu nama bunga putih seukuran kepalan tangan ini, kekuatan jiwanya sudah bisa merasakan bahwa itu adalah ramuan spiritual peringkat Sein kelas 8. Si Feng segera mengerti mengapa Yang Sin memanggilnya. Sepertinya dia juga telah melihat nilai dari bunga putih yang dijaga oleh ular piton raksasa. Meskipun ular piton raksasa itu sedang tertidur lelap, ia adalah monster iblis tingkat kehormatan bela diri kelas 7, sementara Yang Sin hanyalah seorang pejuang alam kehormatan bela diri bintang 2. Jika dia, Yang Sin, pergi memetik bunga putih itu sendiri dan membangunkan ular piton raksasa ini, dia hanya akan menemui jalan buntu. Jika dia mengirim seseorang untuk mengetahui situasinya, dia bisa melarikan diri kapan saja. Kemudian, Yang Sin berbalik dan menatap Si Feng dan Yue Saochong dengan dingin. Akhirnya, dia menatap Yue Saochong dan berkata dengan suara rendah, pergilah dan petik bunga putih itu untukku. Di mata Yang Sin, Si Feng hanyalah sampah realem kerajaan bela diri bintang 1, sementara Yue Saochong adalah pejuang realem Grandmaster bela diri Samsung. Dia seharusnya memiliki peluang yang lebih baik daripada sampah alam kerajaan bela diri bintang 1 ini. Aku mendengar perkataan Yang Sin, Yue Saochong terkejut. Dia memandang Si Feng dengan ekspresi memohon. Meskipun Yue Saochong tidak dapat melihat pangkat dari ular piton raksasa tersebut, dia tahu bahwa jika dia membangunkannya, 10 ular piton tersebut tidak akan cukup untuk detailannya. Biarkan aku pergi, kata Si Feng pada Yang Sin. Kemudian, dia menambahkan, saya memiliki teknik gerakan yang tiada taranya. Mengambil bunga itu tidak akan menjadi masalah. Benar, benar. Mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saochong merasa lega. Dia menganggup dan berkata, dia memiliki keterampilan gerakan yang tiada taranya. Dia jauh lebih kuat dariku. Oh, teknik gerakan yang tiada taranya. Yang Sin menyipitkan matanya dan menatap Si Feng. Lalu dia berkata, kalau begitu pergilah. Jika kamu berani merusak rencanaku, kamu tahu konsekuensinya. Si Feng tersenyum dingin dan mengabaikan orang ini. Kemudian, sosoknya bergerak dan melayang ke depan. Dengan sangat cepat, dia diam-diam melewati rerumputan di depannya dan memasuki rawa. Si Feng menggunakan teknik gerakan Jeyu. Tubuhnya senyap seperti hantu. Pada saat itu, Yue Saochong dan Yang Sin merasa orang ini tiba-tiba menghilang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa dia masih berjalan di rawa, melayang ke depan. Teknik gerakan ini. Bagus. Sangat bagus. Melihat Si Feng, yang menggunakan teknik gerakan Jeyu, senyuman dingin muncul di wajah Yang Sin. Bahkan ada sedikit keserakahan di matanya. Bahkan sebagai seorang jenius dari Sekte Pedang Saoyang, seorang Marsial Honorable Bintang 2, dia merasa rendah diri dibandingkan Si Feng. Tapi jadi apa? Ketika Si Feng mendapatkan bunga putih, Yang Sin akan memintanya untuk menyerahkan teknik gerakannya. Apakah dia berani menolak? Yang Sin merasa ini adalah panen ganda. Dia tidak hanya akan mendapatkan bunga putih, tetapi dia juga akan mendapatkan teknik gerakan yang luar biasa. Si Feng sudah melayang ke depan ular piton raksasa itu. Kemudian, tangan kanan Si Feng membentuk cakar dan meraih ke bawah. Bunga putih seukuran kepalan tangan secara otomatis terbang keluar dari rawa dan menuju telapak tangan Si Feng. Kemudian, ditangkap oleh Si Feng. Saya mendapatkannya. Itu hebat. Melihat Si Feng berhasil mendapatkan bunga putih tanpa membangunkan ular piton raksasa, Yang Sin mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Dia telah menemukan orang yang tepat. Setelah Si Feng mendapatkan bunga putih, dia tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Sosoknya sekali lagi melayang di atas rawa, kembali ke jalan semula. Segera, dia keluar dari rawa, diam-diam melewati rumput, dan kembali ke sisi Yue Sao Chong dan Yang Sin. Haha, bagus, sangat bagus. Berikan padaku. Melihat Si Feng berhasil kembali, Yang Sin tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya yang berbulu untuk meraih bunga putih di tangan Si Feng. Dia terlihat sangat natural. Saat Yang Sin mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia berkata dengan cara yang sangat alami, saat kami meninggalkan tempat ini, kamu akan menyerahkan teknik gerakanmu itu. Yang Sin melakukan dan mengatakan ini. Segalanya tampak begitu alami, seolah-olah semuanya seharusnya seperti ini. Namun, saat tangan Yang Sin, yang ditutupi rambut hitam, hendak meraih bunga putih itu, tangan kanan Si Feng bergerak sedikit, dan Yang Sin hanya meraih udara. Pada saat ini, wajah tersenyum Yang Sin tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia menatap Si Feng dengan dingin dan berkata dengan dingin, ada apa denganmu? Kamu mau mati? Saat dia berbicara, tubuh Yang Sin memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia ingin membunuh Si Feng. Wajah Si Feng masih acu-ta'acu saat dia memandang Yang Sin dan berkata dengan acu-ta'acu, jangan gunakan tanganmu yang menjijikan dan kotor untuk menghina bunga putih yang murni dan suci ini. Sekalipun Anda memiliki sepuluh nyawa, itu tidak seberharga bunga putih ini. Anda, Anda ingin mati. Mendengar kata-kata Si Feng, Yang Sin sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia membentuk jari pedang dengan kedua tangannya dan menunjuk ke arah Si Feng saat dia berteriak dengan suara rendah. Dia, sampah alam kerajaan Beladiri Bintang 1 ini sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu untuk mempermalukannya. Siapa dia? Dia adalah murid jenius dari Sekte Pedang Saoyang, ahli realam kehormatan Beladiri Bintang 2, Yang Sin. Tidak ada yang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya sejak dia masih kecil. Orang ini harus mati. Tidak, akan terlalu mudah baginya untuk mati secara langsung. Dia harus menyiksanya sampai mati secara perlahan. Dia harus memberi tahu dia siapa yang tidak bisa dia sakiti. Dia harus membuatnya menyesal telah menyinggung perasaannya. Setelah itu, jari pedang Yang Sin bergerak ke bawah dan menusuk dantian Si Feng di perutnya. Tindakan Yang Sin bisa dikatakan sangat kejam. Selama dantian seorang seniman Beladiri tertusuk, mereka akan menjadi orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Bagi banyak seniman Beladiri, ini bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Jari pedangnya semakin dekat ke dantian Si Feng. Dia hanya perlu sedikit lagi untuk menembusnya. Saat ini, suasana hati Yang Sin meningkat pesat. Dia bahkan mencibir di sudut mulutnya, sampah, sampah, sampah. Anda akan menyesalinya nanti. Mulutmu murahan. Ah, Si Feng kecil. Yue Saochong, yang berada di sebelah Si Feng, tidak merasakan apapun saat melihat jari pedang Yang Sin menusuk ke arah Si Feng. Mengetahui bahwa Si Feng sangat kuat, dia bahkan ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, pada saat ini, Yue Saochong melihat jari pedang Yang Sin semakin dekat ke dantian Si Feng. Dalam sekejap mata, itu akan menembus dantiannya. 706. Yang Sin menunjuk dantian Si Feng dengan tangan kanannya yang berbulu. Pada saat ini, bibir Yang Sin membentuk senyuman dingin. Sebentar lagi, dia akan bisa menyaksikan lahirnya sepotong sampah. Wajah Yue Saochong dipenuhi kecemasan. Dia tidak tahu mengapa Si Feng, yang telah menunjukkan kekuatannya di depannya, tertegun saat ini. Bukan saja dia tidak melawan, tapi dia juga tidak mundur, membiarkan si jenius Yang Sin menunjuk ke dantiannya. Di mata Yang Sin, orang yang terlibat, Si Feng, yang akan menjadi cacat, masih acuh tak acuh, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah dantian yang ditunjuk oleh pedang Yang Sin bukanlah dantian miliknya. Pada saat ini, dantian Yang Sin tiba-tiba menunjuk ke perut Si Feng. Pada saat ini, senyum dingin Yang Sin dan ekspresi cemas Yue Saochong menjadi lebih jelas. Dantiannya telah ditunjuk. Namun, saat ini, wajah Yang Sin tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan jahat, dingin, dan dahsyat yang membuat jantungnya berdebar tiba-tiba memasuki dantiannya. Kekuatan ini telah lama melampaui levelnya. Ini, kekuatan ini. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, wajah Yang Sin menjadi pucat pasi, dan tubuhnya mulai bergetar. Api merah segera membakar dantiannya. Dantian Si Feng telah bergabung dengan api suci. Sekarang, api suci adalah api surgawi tingkat malaikat bintang delapan. Tidak mungkin bagi seorang prajurit realem kehormatan beladiri bintang dua untuk menghancurkannya. Yang Sin tidak hanya gagal menghancurkan dantian Si Feng, dia juga terbakar oleh api darah. Dantiannya langsung terbakar habis. Jariku, jariku, mata Yang Sin membelalak tak percaya. Dia melihat tangan kanannya yang berbulu dan melihat hanya tersisa tiga jari. Dia segera meraung tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Sin merasa sulit menerima perubahan mendadak itu. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, seolah-olah dia sedang bermimpi. Pada saat ini, seekor ular api kecil berwarna merah darah tiba-tiba meluncur dari dantian Si Feng. Ia membuka mulutnya dan terbang menuju perut Yang Sin untuk menggigitnya. Sebelum Yang Sin sempat bereaksi, ular api berwarna merah darah itu tiba-tiba masuk ke perut Yang Sin. Tiba-tiba terdengar suara letupan, seperti suara gelembung ikan yang diletuskan seseorang. Mata Yang Sin masih terbuka lebar, dan wajahnya penuh keheranan. Dia menunduk dan melihat perutnya. Lalu, Yang Sin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menerimanya, dan berteriak sekuat tenaga. Tidak! 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 Dan Tianku! Dan Tianku! Rusak! Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dan Tianku hancur! Itu hancur! Itu hancur! Yang Sin masih bisa menerimanya. Tapi dengan dantiannya yang hancur, dia akan menjadi cacat. Dia selalu dikenal sebagai seorang jenius, jadi bagaimana dia bisa menerimanya? Pada saat ini, Yang Sin sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Retribusi! Retribusi! Hahaha! Retribusi! Mendengar dantian Yang Sin yang rusak, mendengar ratapan Yang Sin, dan melihat Yang Sin berubah menjadi anjing gila, Yue Sao Chong tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Hahaha! Anda juga mengalami hari seperti ini. Si Feng kecil sangat kuat. Biarpun dia berdiri diam, dia masih bisa membakar jarimu dan mematahkan dantianmu. Sekarang dantian Yang Sin telah hancur dan dia menjadi cacat, Yue Sao Chong tidak lagi memiliki keraguan. Dia tertawa keras di depan Yang Sin. Anda, dasar sampah, beraninya kau mengolok-olokku. Mendengar ejekan Yue Sao Chong, Yang Sin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya garang dan garang. Saat ini, dia benar-benar seperti anjing gila, melolong pada Yue Sao Chong. Huh, anjing gila yang tidak berguna. Yue Sao Chong mendengus menghina Yang Sin. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Ah! Yang Sin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Segera, dia mengumpulkan kekuatannya, ingin membunuh Yue Sao Chong dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, pada saat ini, Yang Sin tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada kekuatan sama sekali di tubuhnya. Dan Tianku, Dan Tianku, Dan Tianku, Yang Sin melolong lagi, tidak dapat menerima kenyataan ini. Lalu, dia menoleh dengan tiba-tiba. Wajahnya yang garang tampak seperti dia akan menelan si Feng hidup-hidup. Sekali lagi, dia berteriak dengan suara serak. Itu kamu, itu kamu, kamu sampah. Sepotong sampah Marsial Royal Realm Bintang 1, beraninya kau menghancurkan Dan Tianku. Kurang ajar kau, kamu benar-benar pantas mati. Dasar sampah, beraninya kau menghancurkan Dan Tianku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Ah! Sepertinya sampah ini sudah gila. Dia masih belum menyadari situasinya saat ini. Dia masih belum menyadari siapa sebenarnya sampah itu sekarang. Melihat Yang Sin yang gila, Yue Saocong mengejek si Feng. Ah! Yang Sin melolong dengan gila. Tangannya yang besar dan berbulu hitam tiba-tiba terulur ke arah si Feng, seolah-olah dia akan mencabik-cabik si Feng. Berani sekali kamu. Sepotong sampah, beraninya kamu tidak menyadari bahwa kamu adalah sampah. Beraninya kamu begitu galak. Melihat tindakan Yang Sin, Yue Saocong langsung berteriak padanya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Yang Sin lebih cepat dari tangannya. Bang! Suara tajam bergema. Seluruh tubuh Yang Sin terlempar karena tamparan Yue Saocong. Bang! Tubuh Yang Sin jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu besar. Bagus! Ini sangat bagus! Ternyata menamparkan seorang jenius, ahli realem martial honoret, mengirimnya terbang adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Ha ha! Ha 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 ha! Saat ini, Yue Saocong tertawa terbahak-bahak. Jenius muda Yang Sin pernah menjadi eksistensi yang tinggi dan perkasa baginya. Mampu mengirimnya terbang dengan tamparan adalah sesuatu yang Yue Saocong tidak akan pernah berani pikirkan di masa lalu. Namun, Yue Saocong sebenarnya telah melakukannya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yue Saocong dipenuhi dengan semangat heroik. Dia merasa seolah telah menamparkan semua ahli di dunia. Uhuk-uhuk! Batuk! 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 Uhuk-uhuk! Di awan debu, Yang Sin terbatuk-batuk hebat. Saat ini, Yang Sin sedang terbaring di tanah. Rambutnya berantakan dan ada darah di sudut mulutnya. Apalagi di sisi kiri wajahnya, terdapat bekas telapak tangan yang terlihat jelas. Dia tampak sangat menderita. Yang Sin telah lama kehilangan penampilan tinggi dan perkasa dari seorang ahli jenius muda dari sebelumnya. Kemudian, tubuh Yang Sin yang gemetar perlahan bangkit dari tanah. 707. Tubuh Yang Sin bergetar saat tubuh bagian atasnya perlahan bangkit dari tanah. Blurk! Tiba-tiba, setegup darah muncrat dari mulut Yang Sin. Yang Sin buru-buru mengulurkan tangannya yang berbulu untuk menutupi mulutnya, tetapi darah terus mengalir melalui tangannya dan masuk ke dadanya. Pakaiannya langsung diwarnai merah. Yang Sin gemetar saat dia perlahan melepaskan tangannya dari mulutnya. Dia meletakkannya di depan matanya. Tangannya yang hitam dan berbulu juga berlumuran darah. Semua ini nyata. Semua ini nyata. Ladang eliksir Yang Sin telah rusak. Yang Sin, murid jenius dari Sekte Pedang Saoyang, ahli realem beladiri bintang 2, bidang eliksirnya telah rusak. Dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Pada saat ini, Yang Sin sangat berharap pemandangan di depannya adalah mimpi buruk. Jika ini adalah mimpi buruk, Yang Sin berharap dia bisa bangun secepat mungkin. Namun, semua itu terlihat begitu jelas di depan matanya. Ini, ini sama sekali bukan mimpi. Semua ini nyata. Itu benar-benar terjadi pada Yang Sin. Ini sama sekali bukan mimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Biarpun aku mati, aku akan berubah menjadi hantu dan memakannya hidup-hidup. Yang Sin berpikir keras di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika Yang Sin melihat Si Feng dan Yue Saochong lagi, dia tiba-tiba menjadi gila lagi. Namun, kali ini, Yang Sin tertawa terbahak-bahak. Haha. Hahaha. Hahaha. Eh, apakah orang ini benar-benar gila? Yue Saochong memandang Yang Sin dan berkata, Yue Saochong tidak mengerti mengapa Yang Sin tertawa saat ini, tapi Si Feng sudah mengetahuinya. Hahaha. Mari kita semua mati bersama. Mari kita semua mati bersama. Lagi pula, aku tidak ingin hidup lagi. Ayo kita mati bersama. Yang Sin terus tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya terlalu keras dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, Yang Sin sepertinya tidak merasakannya. Setelah muntah, dia terus tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Yang Sin dan melihat tawa gila Yang Sin, Yue Saochong berkata dengan nada menghina, Mati. Hanya orang tidak berguna sepertimu yang akan mati. Hahaha. Hahaha. Yang Sin terus tertawa. Pada saat ini, Yue Saochong menatap mata Yang Sin dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melihat Yang Sin sedang melihat mereka dan kemudian di atas kepalanya. Di atas kepalaku. Seperti yang dipikirkan Yue Saochong, dia perlahan mengangkat kepalanya. Saat Yue Saochong mengangkat kepalanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya melebar karena terkejut. Yue Saochong melihat kepala ular yang seharusnya tertidur di rawa, kini berada tepat di atas kepalanya. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan dua baris taring setajam silet. Yue Saochong dan Si Feng benar-benar diselimuti oleh ekspresi ganas di wajahnya. Segera setelah itu, ular piton raksasa itu menerkam dan menggigit. Tidak, Yue Saochong berteriak ketakutan ketika dia melihat mulut besar itu mendekatinya. Di hadapan binatang iblis alam Raja Orde ke-7, dia, seorang seniman bela diri alam leluhur bela diri Samsung, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Haha, hahaha, itu, kalian semua mati. Yang Sin tertawa terbahak-bahak saat melihat ular piton raksasa itu menggigit. Dia tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir jatuh dari matanya. Namun, pada saat inilah Si Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya yang sedingin es menatap ular piton besar yang hendak menggigitnya. Mengaum, pada saat ini, ular piton raksasa yang awalnya agresif tiba-tiba berhenti menggigit. Mulutnya perlahan tertutup, dan ekspresi ketakutan seperti manusia muncul di wajah ular besarnya, seolah-olah ia telah bertemu dengan binatang buas yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kemudian, di bawah ekspresi tidak percaya Yang Sin, tubuh ular piton raksasa itu perlahan bergerak mundur. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Sin bergumam tak percaya sekali lagi. Kemudian, dia meraung ke arah ular piton raksasa itu dengan enggan. Tidak. Kembali. Kembali dengan cepat. Gigit mereka sampai mati. Telan mereka. Telan mereka dengan cepat. Cepat. Namun, ular piton raksasa itu terus bergerak mundur. Itu hanyalah binatang iblis kerajaan-kerajaan Orde Ketujuh. Di bawah orasi Feng, bagaimana mungkin ia tidak mundur? Segera, ular piton raksasa itu mundur ke rawa. Tidak. 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 Yang Sin berteriak sekuat tenaga saat melihat ular piton raksasa itu melarikan diri. Lalu, dia menatap tajam ke arah si Feng. Kamu. Anda. Kamu-kamu-kamu. Itu kamu. Itu kamu lagi. Kamu hanyalah sampah kerajaan bela diri bintang satu. Anda. Kenapa? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Yang Sin menatap si Feng dan meraung dengan marah. Dia tampak seperti ingin merobek si Feng menjadi beberapa bagian. Seolah-olah di dalam hatinya, kekuatan si Feng adalah kesalahan si Feng. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia tidak bisa menakuti ular piton raksasa itu. Dia, mereka, harus ditelan ke dalam mulut ular piton raksasa dan dikunyah dengan dua baris giginya yang ganas. Tuhan, karena Anda sudah memiliki kejeniusan Yang Sin saya, mengapa Anda masih membutuhkan seseorang seperti ini untuk menyiksa Yang Sin saya dan mengambil semuanya dari Yang Sin saya? Mengapa? Dua garis air mata mengalir dari mata Yang Sin dan ke pipinya. Dia dinobatkan sebagai jenius sejak dia masih kecil, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat frustrasi. Sampah yang hanya tahu cara mengaum dengan gila-gilaan. Si Feng memandang Yang Sin dan berkata dengan dingin. Anda, kamu, 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 kamu. Yang Sin gemetar hebat setelah mendengar kata-kata si Feng. Ayo pergi. Si Feng menoleh dan berkata pada Yue Sao Chong saat ini. Yue Sao Chong belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh ular piton raksasa itu. Dia masih linglung. Setelah mendengar kata-kata si Feng, dia memutar kepalanya secara mekanis dan kemudian mengangguk secara mekanis ke arah si Feng. Oh, oh. Detik berikutnya, sosok si Feng berkedip saat dia melaju melewati dedaunan lebat, menghilang dari pandangan Yue Sao Chong. Setelah melihat si Feng pergi, Yue Sao Chong menoleh dan melihat ular piton raksasa yang mundur ke rawa di kejauhan. Pada saat ini, mungkin karena si Feng telah pergi, tubuh besar ular piton raksasa itu tiba-tiba bergerak dan dengan cepat berenang ke arahnya. Melihat adegan ini, Yue Sao Chong tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sosoknya juga menerobos udara dan kabur. Namun, saat dia melarikan diri, Yue Sao Chong tidak lupa melihat Yang Xin di bawahnya. Dia mengungkapkan senyum mengejek dan menghina Yang Xin. Kemudian, sosok Yue Sao Chong melewati dedaunan lebat dan mengejar si Feng. Anda, 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 ah. Melihat si Feng dan Yue Sao Chong pergi, terutama ekspresi mengejek dan menghina Yue Sao Chong, hati Yang Xin sangat terstimulasi. Segera, dia menatap Yang Xin. Dedaunan lebat yang mereka berdua lewati seketika tergantikan oleh mulut ular yang besar dan ganas serta dua baris taring yang tajam dan ganas yang setajam pisau. Saat ini, wajah Yang Xin menjadi pucat. Mengaum. 708. Begitu si Feng tiba di kehampaan, dia berhenti di udara. Kemudian, si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki ruang tablet batu merah. Kemudian, suara si Feng terdengar di area tempat Sue Wu Heng dan Luo King Chuan berkultivasi. Wu Heng, berapa level apotekermu? Sue Wu Heng, yang sedang berkultivasi di tablet batu merah, terbangun dari kondisi kultivasinya setelah mendengar kata-kata si Feng. Kemudian, sue Wu Heng menjawab, tingkat yang mulia tingkat ke-7. Bagus. Si Feng berkata, aku punya ramuan spiritual kelas suci kelas 8 di sini. Bantu aku menyempurnakan esensi ramuan ini. Ramuan spiritual kelas suci kelas 8. Setelah mendengar kata-kata si Feng, sue Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya seorang apoteker tingkat mulia tingkat ke-7, saya tidak dapat memurnikan ramuan spiritual kelas suci tingkat 8. Namun tidak menjadi masalah untuk menghilangkan kotoran dalam jiwa dan memurnikan esensinya. Oke, si Feng menjawab dengan lemah. Kemudian, lampu merah darah berkedip di jari kanannya. Bunga putih seukuran kepalan tangan menghilang dari tangan si Feng dan disedot ke dalam ruang tablet batu merah oleh si Feng. Kemudian, jatuh ke arah sue Wu Heng. Memurnikan esensi ramuan spiritual dan menghilangkan kotoran akan memungkinkan hasiatnya diserap sepenuhnya. Bagaimanapun, kotoran akan sangat mempengaruhi kemanjuran ramuan tersebut. Jika Qin Rufan, apoteker nomor satu di dunia yang merupakan ramuan spiritual kelas suci kelas 8, menyempurnakan ramuan spiritual ini menjadi ramuan spiritual kelas suci, kemanjurannya tidak terbayangkan. Sayangnya, Qin Rufan sedang mengejar apoteker tingkat tinggi. Bahkan murid-muridnya dan Luo King Chuan, kakak seniornya, tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah berurusan dengan si Feng, sesosok tubuh bergegas ke sisinya. Itu adalah Yue Saochong. Dia juga berhenti di samping si Feng. Yue Saochong memandang si Feng dan bertanya, Si Feng kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah secara bertahap menyaksikan kekuatan si Feng dan bahaya dunia ini, Yue Saochong secara alami menganggap si Feng sebagai tulang punggungnya. Jika dia ingin bertahan hidup di sini, dia harus mendengarkan si Feng. Setelah mendengar kata-kata Yue Saochong, si Feng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke hutan di bawah. Karena dia telah menemukan bunga putih, ramuan spiritual kelas suci kelas 8, mungkin ada ramuan spiritual lain di hutan ini juga. Namun, ramuan spiritual seharusnya dimakan oleh perut binatang iblis, jadi peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Ramuan spiritual-spiritual yang dijaga oleh binatang iblis yang kuat memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Sama seperti bunga putih Seingret kelas 8 yang dia temui sebelumnya. Dengan binatang iblis realem raja kelas 7 yang menjaganya, binatang iblis lainnya secara alami tidak akan berani mendekatinya. Apakah Feng adalah tingkat yang mulia spiritual kelas suci spiritual-spiritual-spiritual-spiritual-spiritual? Alam spiritual. Namun, sebelum hari itu tiba, ruang ini telah diserang oleh penjajah. Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan hutan lebat di bawah. Segera setelah itu, si Feng merasakan bahwa ada puncak binatang iblis Orde Ketujuh di tempat yang mirip dengan wilayah piton raksasa. Tidak ada binatang iblis lain yang berani mendekati tempat ini. Lalu si Feng berkata pada Yue Saocong lagi, ayo pergi. Setelah itu, si Feng memimpin dan terbang menuju area itu. Yue Saocong mengikuti di belakang si Feng ketika dia melihat si Feng mengambil tindakan. Si Feng menukik ke bawah. Dengan keras, dia dengan cepat menembus lapisan dedaunan yang tebal dan jatuh ke dalam hutan. Serigala es raksasa seukuran gajah sedang tertidur. Ia memiliki tanduk yang tajam di kepalanya, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik es padat seukuran kepalan tangan, mengeluarkan udara dingin. Saat itu, serigala es yang besar merasakan kedatangan si penyusup dan tiba-tiba terbangun. Ia membuka matanya, memperlihatkan ekspresi yang menyeramkan dan ganas. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergerak, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah sosok putih itu. Ekspresi si Feng acuh tak acuh. Melihat serigala es raksasa yang menerkam ke arahnya, dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api berwarna merah darah muncul. Segera, kumpulan api berwarna merah darah terbang menuju serigala es. Tubuh besar serigala es langsung berubah menjadi api besar berwarna merah darah di udara, dan mengeluarkan suara melolong yang menyakitkan. Segera, lolongan itu berhenti, dan nyala api merah darah di udara bergulir kembali ke arah si Feng. Binatang iblis alam mulia Orde ke-7 telah dibakar oleh si Feng dengan jentikan jarinya. Lalu, si Feng menggelengkan kepalanya ke arah si Feng. Dia telah merasakan segala sesuatu di area ini, tetapi dia belum menemukan keberadaan harta karun langit dan bumi. Saat ini, Yue Saocong datang terlambat. Begitu dia tiba, dia mendengar suara si Feng. Ayo pergi. Setelah si Feng selesai berbicara, sosoknya bergerak lagi, dan dia dengan cepat terbang ke depan untuk melanjutkan pencariannya di hutan ini. Si Feng berencana untuk mencari di hutan ini secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum pindah ke area lain. Saat terbang, lampu merah darah menyala di samping si Feng. Mengaum, raungan keras seperti binatang purba terdengar di samping si Feng. Ruangan itu berguncang. Lampu merah darah jatuh, dan sosok hitam pekat muncul di samping si Feng. Si Feng membiarkan disa keluar dari dunia luar angkasa tablet batu berwarna merah darah dan berpisah dengannya untuk mencari harta karun langit dan bumi di dunia kuno ini. Di dalam hutan, ada dua sosok yang berjalan dengan hati-hati. Mereka melihat sekeliling, wajah mereka muram. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah ungu. Dia memiliki wajah yang tampan dan jiwa heroik. Wanita itu mengenakan jubah hijau. Dia tampak manis dan polos. Jika Yue Saocong ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka berdua. Mereka adalah pasangan pesina yang dia sebutkan, Murongkang dan Tian Qingqing, yang dikenal sebagai pedang bebek mandarin. Kaka senior, tempat ini terlalu berbahaya. Mari kita pikirkan cara untuk keluar dari sini. Jangan mencari peluang apapun di sini. Dua binatang iblis yang kami temui sebelumnya hampir merenggut nyawa kami. Pada saat ini, gadis muda, Tian Qingqing, berbicara kepada Murongkang dengan suara yang jelas dan manis. Adik perempuan, setelah mendengar kata-kata Tian Qingqing, Murongkang berkata dengan suara rendah, sekarang kita telah memasuki peninggalan kuno, bagaimana kita bisa menyerah begitu saja. Meskipun kami menghadapi bahaya di hutan ini, jangan lupa bahwa kami telah memperoleh tiga batang ramuan spiritual tingkat ketujuh. Dan kakak muda, apakah kamu lupa? Alasan kenapa kita bisa meraih prestasi hari ini dan mampu bersaing dengan para ahli di mata kita adalah karena makam kuno itu. Saya merasa peluang di reruntuhan kuno ini akan lebih besar daripada makam kuno itu. Mungkin, mungkin kita bisa memasuki alam suci dan menjadi sage di sini. Murongkang sangat bersemangat membayangkan menjadi seorang sage dan meremehkan semua makhluk hidup di dunia. Dia terbakar semangat. Ah, saat Murongkang terbakar semangat, dia tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke depan. Hatinya yang tadinya bersemangat menjadi semakin bersemangat. Tangannya yang menunjuk ke depan tidak bisa menahan gemetar. 709. Di hutan yang dipenuhi pepohonan, rumput liar, dan bahkan binatang iblis, kemunculan sumur kuno di depan mereka memberi mereka perasaan aneh. Ketika Murongkang melihat sumur kuno di depannya, dia begitu bersemangat sehingga dia mulai berjalan secepat yang dia bisa menuju sumur itu. Kaka senior, tunggu sebentar. Tian Qingqing yang tertinggal segera berteriak kepada Murongkang. Ketika Murongkang mendengar Tian Qingqing memanggilnya, dia berhenti dan berbalik. Namun, alisnya berkerut. Jelas sekali dia tidak senang. Dia berkata dengan tidak sabar kepada Tian Qingqing, apa yang kamu bicarakan? Adik junior, ada apa denganmu? Saya perhatikan Anda bertingkah aneh akhir-akhir ini. Kamu selalu gila. Saya tidak ingat Anda menjadi seperti ini sebelumnya. Apa yang salah denganmu? Senior, kakak senior, pernahkah kamu memperhatikan bahwa tempat ini terlalu sepi? Sangat sepi sehingga tidak normal, kata Tian Qingqing. Tenang, tidak normal. Mendengar kata-kata Tian Qingqing, kerutan di dahi Murongkang semakin dalam. Lambat laun, Murongkang juga menyadari bahwa kawasan ini terlalu sepi. Sebelumnya, mereka masih bisa mendengar auman binatang iblis dan kicauan serangga di kejauhan. Namun, mereka tidak lagi dapat mendengar apapun di sini. Itu seperti dunia kecil yang mandiri. Anehnya suasananya sunyi, begitu sunyi hingga terasa sedikit aneh. Kemudian, Murongkang berbalik dan melihat ke sumur kuno di depan mereka lagi. Pada saat ini, Tian Qingqing berjalan ke sisi Murongkang dan berkata kepadanya, kakak senior, saya selalu merasa aneh dan tidak nyaman. Mengapa kita tidak mendekati sumur kuno? Saya khawatir itu berbahaya. Tidak, kakak muda, kali ini, Murongkang berbicara lagi. Wajahnya berubah bersemangat saat dia melihat ke arah sumur kuno, adik, karena daerah ini berbeda dari yang lain, berarti sumur kuno ini luar biasa. Kita harus pergi dan menjelajahinya. Mungkin peluang yang menantang surga ada di sumur kuno ini. Tapi kakak senior, Tian Qingqing ingin melanjutkan, tapi dia segera diselah oleh Murongkang, adik junior, aku perhatikan kamu benar-benar berubah. Saya tahu Anda khawatir akan bahaya, tetapi jika kita takut akan ini dan itu, di mana kita mendapat kesempatan. Bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat? Pria mana di dunia ini yang tidak ingin mencapai sesuatu? Pria mana yang tidak ingin memandang rendah dunia dan disegani oleh dunia? Jika kita bisa menjadi kuat, maka ketika kita memiliki anak di masa depan, kita juga bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan yang luar biasa segera setelah mereka lahir. Anak saya, Tian Qingqing bergumam setelah mendengar kata-kata Murongkang. Kali ini, mereka tidak membantah Murongkang. Sebaliknya, mereka secara tidak sengaja melirik ke arah perut mereka. Sebenarnya, saudara bela diri senior tidak mengetahui bahwa saya sudah mengandung anak kami. Akhir-akhir ini, sejak aku mempunyai anak ini, aku menjadi berbeda dari sebelumnya, dan dia selalu mengatakan bahwa aku gila. Tapi, tapi saya tetap berharap kita semua bisa selamat dan sehat. Murongkang tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat tegas saat dia dengan tegas berjalan menuju sumur kuno. Peluang, peluang, kesempatan yang luar biasa. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin dunia menghormati saya, Murongkang. Murongkang berkata pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya. Tubuhnya perlahan mulai bergetar. Di area lain di hutan lebat, Si Feng, Yue Saochong, dan Di Sa berdiri di depan sumur kuno. Meskipun mereka berada di daerah yang berbeda, jika Murongkang dan Tian Qingqing ada di sini, mereka pasti akan menyadari bahwa sumur kuno ini persis sama dengan yang mereka lihat. Sumur kuno ini ditemukan oleh Disa ketika Si Feng sedang mencari di hutan. Lalu, dia memberitahu Si Feng. Begitu Si Feng menerima berita itu, dia segera bergegas. Pada saat ini, mereka berdua dan kaisar mayat menundukkan kepala dan melihat ke sumur kuno. Dunia di dalam sumur kuno itu gelap gulita. Bahkan Si Feng tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sumur, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ke bawah. Di bawah sana, pasti ada sesuatu yang tidak biasa di bawah sana. Mungkin ada peluang yang menantang surga di bawah sana. Yue Saochong berkata dengan penuh semangat sambil melihat ke sumur kuno. Dalam pikirannya, teknik budidaya tiada taraf telah muncul. Senjata ilahi yang tiada taranya. Harta rahasia yang tiada taranya. Bayangan dirinya berdiri dengan bangga di kehampaan setelah dia keluar dari sumur kuno muncul di benaknya, menghadap para ahli di dunia. Ayo, ayo turun. Hati-hati, kata Si Feng. Kemudian, dengan sebuah lompatan, dia melompat ke dalam sumur kuno yang gelap. Kemudian, disadan Yue Saochong segera mengikutinya. Di antara mereka, wanita yang tidak hamil lebih lugas dan terus terang. Begitu Si Feng memasuki sumur kuno, dia berada di dunia yang gelap gulita. Ledakan, Si Feng mengendalikan tangan kanannya dan menyalakan api neraka Jeyu. Namun, api neraka Jeyu yang awalnya berwarna putih ada di telapak tangannya. Si Feng tidak bisa melihat warna nyala api sama sekali. Saat itu masih gelap gulita, seolah dia buta. Kemudian, tangan kanan Si Feng juga terbakar dengan ledakan dan api suci pun tersulut. Namun, api suci yang terbakar mirip dengan api neraka. Sama seperti api dunia bawah, penglihatan Si Feng tampaknya sepenuhnya terhalang di ruang gelap ini. Lalu, Si Feng tidak berpikir terlalu banyak. Dia menyingkirkan kedua bola api itu dan merasakan tubuhnya masih terjatuh. Dia selalu waspada dan siap menghadapi bahaya apapun. Dengan cipratan air, terdengar seperti suara air yang diinjak-injak. Kaki Si Feng mendarat di permukaan air, dan air terciprat kemana-mana. Namun, pada saat ini, apa yang masuk ke mata Si Feng tidak lagi gelap gulita seperti sebelumnya. Meskipun tidak ada cahaya di sini dan suram, dengan penglihatan Si Feng, dia dapat dengan jelas melihat lingkungan di sini. Itu tampak seperti jalan bawah tanah. Kanal di bawah kakinya seperti sungai kecil. Itu sangat dangkal dan hanya mencapai bagian belakang kaki Si Feng. Itu mengalir perlahan. Huala, huala. Lalu, terjadi dua cipratan lagi. Yue Sao Chong dan Yin Sa juga telah tiba, memercikkan air kemana-mana. Si Feng mulai mengamati sekelilingnya dengan cermat. Saat ini, tidak jauh di depannya ada dinding batu yang menghalangi jalan mereka. Ketika Si Feng berbalik, apa yang dia lihat adalah sebuah lorong yang ujungnya tidak bisa dia lihat. Air di bawah kaki mereka juga mengalir perlahan ke arah itu. Kalau begitu, tidak perlu mengatakan apapun. Si Feng secara alami berjalan menuju bagian depan yang tak ada habisnya. Di sadan Yue Sao Chong juga mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga mulai mengamati sambil berjalan. Namun, setelah mereka berjalan belasan langkah, Yue Sao Chong tiba-tiba berteriak kesakitan. Ah! Kaki! Kakiku! Ah! Bahkan Yue Sao Chong, yang berteriak kesakitan, melompat kesakitan. 710 Di bawah kaki Yue Sao Chong, ada makhluk seukuran jari dengan tubuh hitam pekat. Kepalanya telah mengebor ke dasar kaki Yue Sao Chong. Tubuhnya seperti ulat. Melihat ini, Si Feng memanfaatkan momen ketika Yue Sao Chong melompat untuk meraih makhluk hitam itu dengan tangannya seperti gunting. Pada saat ini, makhluk hitam itu mulai melompat dan meronta begitu berada di tangan Si Feng. Ketika Si Feng melihat kepala hitam itu, dia terkejut. Kepala kecil itu sebenarnya memiliki penampakan wajah manusia. Tubuhnya ditutupi rambut hitam, dan wajahnya garang dan mengerikan. Itu menimbulkan perasaan menjijikan. Pekik, memekik, wajah hitam itu mengeluarkan serangkaian pekikan yang menusuk telinga ke arah Si Feng, seperti paku yang menggores kaca. Itu sangat kejam. Monster macam apa ini? Bahkan Si Feng merasa jijik saat melihat monster itu di antara jari-jarinya. Guyuran. Dengan suara, kaki Yue Saochong mendarat di permukaan air. Namun saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak hebat, dan wajahnya menjadi hitam. Jelas sekali, dia telah diracuni. Mulut penuh busa putih terus keluar dari mulutnya. Racun yang sangat kuat. Melihat penampilan Yue Saochong, jari telunjuk kiri Si Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia menunjuk ke dahi Yue Saochong. Blurk, Yue Saochong muntah lagi. Sesuatu yang kotor keluar dari mulutnya. Kali ini, setegup darah hitam. Ini adalah tanda bahwa Si Feng telah memaksa racun keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Pekik, memekik, makhluk berambut hitam dengan wajah manusia di tangan Si Feng membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi hitam pekat. Ia menggigit jari telunjuk kanan Si Feng. Melihat ini, tangan kanan Si Feng terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Pekik, memekik, di tengah serangkaian pekikan yang memekatkan telinga, makhluk berbulu hitam yang menjijikkan itu langsung dibakar hingga menjadi kehampaan oleh Si Feng. Setelah membunuh makhluk berbulu hitam itu, Si Feng memandang Yue Saocong dan bertanya, Apa kabar? Saat ini, warna hitam di wajah Yue Saocong telah surut, namun wajahnya masih sepucat selembar kertas putih. Saya, saya merasa sangat kedinginan. Tubuh Yue Saocong masih bergerak-gerak saat dia menjawab. Ah, tapi saat ini, Yue Saocong tiba-tiba berteriak lagi. Dia melihat di air di bawah mereka, tiba-tiba ada banyak makhluk hitam bergegas ke arah mereka dari segala arah. Pekik, pekik, pekikan, gelombang jeritan sedih, tajam, dan memekakan telinga langsung bergema di terowongan yang suram ini. Benar-benar kekacauan. Si Feng juga memperhatikan masa hitam besar yang datang dari segala arah di dalam air. Pada saat ini, sepertinya karena kedatangan mereka, air dipenuhi monster berbulu hitam yang sangat beracun. Ayo pergi, aku akan membuka jalan. Di Sa, ajak dia. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Setelah itu, nyala api berwarna merah darah meledak dari tubuh Si Feng sekali lagi dan menyebar dengan liar ke segala arah. Pekikan, 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 pekikan. Setelah itu, saat api berwarna merah darah menyelimuti area tersebut, gelombang jeritan yang menyedihkan dan memekakan telinga terdengar lagi. Si Feng, yang telah berubah menjadi lautan api berwarna merah darah, berlari ke depan seperti binatang buas yang menyala-nyala. Buka jalan bagi mereka. Kemanapun Si Feng lewat, terdengar jeritan yang kacau, sedih, dan memekakkan telinga. Monster berbulu hitam di depan mereka langsung terbakar abis oleh api merah darah Si Feng. Dengan Si Feng yang memimpin, Disa tidak perlu mengeluarkan usaha apapun. Dia menggendong Yue Saochong seperti sedang membawa ayam dan terbang di belakang Si Feng. Pekikan, Pada saat ini, jeritan aneh dan menggelegar tiba-tiba terdengar di depan Si Feng. Si Feng segera melihat monster besar berbulu hitam dengan wajah manusia menghalangi jalan di depan. Tubuhnya yang besar hampir memenuhi seluruh lorong. Di bawah omannya yang menggelegar, seluruh lorong mulai bergetar hebat. Alam pencarian, Si Feng sekilas mengetahui level monster besar berbulu hitam itu. Untungnya, itu hanya alam pencarian bintang satu. King Chuan, Keluar, suara Si Feng terdengar di ruang tablet batu berwarna merah darah. Luo King Chuan, yang sedang berkultivasi di dalam, mendengar suara Si Feng dan segera terbangun dari kultivasinya. Setelah itu, lampu merah darah menyala di depan Si Feng. Setelah cahayanya menghilang, Luo King Chuan berdiri di depannya. Ketika Luo King Chuan melihat monster besar berbulu hitam di depannya, terutama wajahnya yang hitam dan ganas, dia terkejut. Dia berseru, monster macam apa ini? Menjijikkan sekali. Saat Luo King Chuan sedang berbicara, monster di depannya tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan asap hitam beracun. Ia berguling dan melonjak ke depan dengan cepat. Racun yang sangat kuat. Meskipun Luo King Chuan adalah kaisar bela diri Samsung, dia tetap berseru ketika melihat asap beracun. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan, tinju yang menghancurkan. Jurus yang digunakan Luo King Chuan adalah tinju penghancur keluarga Luo. Di bawah kekuatan pukulan Samsung Martial Emperor, asap hitam beracun yang melonjak ke depan segera dibubarkan oleh kekuatan tinju. Segera, tubuh monster berbulu hitam dan wajah manusia hitam yang menjijikkan terungkap. Setelah itu, wajah manusia berkulit hitam tiba-tiba meledak dan darah hitam berceceran. Pukulan Samsung Martial Emperor tidak hanya menyebarkan asap hitam beracun, tetapi juga meledakkan wajah hitam monster itu dengan satu pukulan. Angin sejuk bertiup, mengibarkan pakaian putih dan rambut hitam panjang Luo King Chuan. Pada saat ini, Luo King Chuan berbalik dan memandang si Feng, bertanya, Tuan Muda Feng, di mana tempat ini? Bukankah kita akan pergi ke Fate Mountain? Mengapa kita di sini? Dan apakah ada monster yang menjijikkan? Namun, Luo King Chuan sudah terbiasa dengan hal itu. Tuan mereka juga sama di masa lalu. Dia sering memberi mereka kejutan yang tidak terduga. Di bawah bimbingannya, tidak aneh bertemu monster langka dan menjijikkan seperti itu. Susunan transmisi kota Beiyuan rusak, jadi kami sementara tinggal di wilayah kota Beiyuan. Kemudian, reruntuhan kuno di luar kota dibuka dan kami memasukinya. Si Feng menjawab singkat. Reruntuhan kuno. Di sini, Luo King Chuan melihat sekeliling setelah mendengarkan kata-kata si Feng. Kemudian, si Feng terus berkata kepada Luo King Chuan, Karena kamu telah diganggu olehku dari kultifasimu, maka ikutlah denganku dan lihatlah reruntuhan kuno ini. Mungkin kamu akan menemukan peluang yang tidak terduga. Oke, setelah mendengarkan kata-kata si Feng, Luo King Chuan mengangguk. Sejak dia bangun dari budidayanya, dia tentu saja tidak ingin melewatkan reruntuhan kuno. Memekik, 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 memekik. Pada saat ini, di belakang si Feng terdengar suara aneh lainnya.